Intro Otak miniatur manusia Neanderthal yang seukuran kacang polong membawa gen Nova 1 dari leluhurnya. Setiap butir kacang ini memiliki sekitar 400 ribu sel. Manusia Neanderthal sudah punah sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Tetapi berkat sains mutakhir, sekarang ada laboratorium di Kalifornia yang berisi otak manusia Neanderthal seukuran kacang polong di cawan Petri, peralatan gelas laboratorium. Mengapa para peneliti ingin mempelajari otak mini ini? Menurut peneliti, blok saraf kecil ini mungkin dapat mengungkap sebab punahnya manusia Neanderthal sementara Homo sapiens terus menaklukkan sebagian besar planet ini. Manusia Neanderthal sangat menarik karena mereka berbagi bumi dengan kita. Dan sekarang ada bukti genetik yang menunjukkan kita pernah bereproduksi bersama dengan mereka. Kata pemimpin penelitian dan direktur program Sel Induk Universitas California San Diego, Alison Moultrie kepada majalah Life Science. Moultrie menuturkan mungkin perbedaan genetik antara manusia Neanderthal dan otak manusia dapat menjelaskan kematian mereka dan kesuksesan kita. Dengan kata lain, salah satu faktor manusia dapat membuat kemajuan teknologi secara pesat mungkin karena kita memiliki jaringan saraf yang kompleks, sementara manusia Neanderthal tidak. Moultrie mempresentasikan penelitian tersebut pada sebuah konferensi yang disebut Imagination and Human Origins University of Carolina San Diego, UCSD yang belum dipublikasikan dalam jurnal peer review atau peninjuan sejawat. Membangun Otak Dalam penelitiannya ini, Moultrie bersama tim fokus pada sekitar 200 gen yang membedakan antara Neanderthal dengan manusia modern. Dikenal sebagai Nova I, aspek ini berperan dalam pengembangan tahap awal pada otak manusia modern yang juga memiliki hubungan dalam terjadinya autisme dan skizofrenia. Tim terkait menuturkan, butuh beberapa bulan bagi sel induk yang ditanami DNA Neanderthal untuk menjadi organoid. Jika dibandingkan dengan otak buatan dari manusia modern yang dibuat dengan cara dan metode yang sama, mereka menemukan bahwa sel neuron dari Nova I berisi DNA Neanderthal bermigrasi lebih cepat sebagai bagian dari proses pembentukan strukturnya. Para ilmuwan telah menumbuhkan organ manusia mini yang dikenal sebagai organoid di laboratorium. Untuk menumbuhkan otak mini Neanderthal yang oleh para peneliti disebut Neanderoids, mereka menggunakan alat pengeritian gen yang dikenal sebagai CRISPR. Untuk Neanderthalize sel induk berpotensi majemuk manusia atau sel yang belum matang yang dapat berkembang menjadi sel manapun di dalam tubuh. Kemudian dengan kesepakatan internal mereka, kami menginduksi sel punka menjadi organ otak, Kata Muotri Proses ini memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Sekarang otak mini Neanderthal telah matang, berukuran sekitar 0,5 cm. Jadi begitu mereka dewasa, Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang. Katanya, otak mini tidak dapat tubuh lebih besar karena tidak memiliki vaskularisasi, dengan kata lain tidak memiliki suplai darah. Sementara sel-sel otak mini sekitar 400 ribu sel di setiap otak menerima nutrisi melalui difusi. Muotri berkata, Di masa depan, kami mungkin dapat menumbuhkan organisme yang lebih besar. Kami sedang memecahkan masalah ini melalui pembuluh darah buatan yang dicetak secara biologis. Perbedaan Mencolok Otak manusia yang tumbuh di laboratorium umumnya bulat, tetapi Neanderoid tidak. Sebaliknya, otak mini Neandertal memiliki struktur tabung memanjang yang membuat mereka memiliki bentuk seperti popcorn. Kata Muotri Dia menyebutkan bahwa beberapa sel Neandertal juga bermigrasi lebih cepat dari sumbernya selama perkembangan. Ini dapat menjelaskan sebab pembentukan popcorn yang tidak biasa. Selain itu, Muotri menambahkan bahwa Neandertal tidak memiliki banyak koneksi sinaptik dan koneksi antar neuron dan telah mengubah jaringan saraf. Ciri-ciri ini terlihat mirip dengan otak mini manusia yang dikembangkan dari penyandang autisme. Namun, jika ada hubungan antara keduanya juga sulit untuk memastikan apa arti kesamaan ini. Korelasi bukan berarti sama. Kata Muotri Kami hanya bisa berspekulasi tentang ini pada tahap ini. Namun, penelitian ini masih dalam tahap awal dan penting untuk dicatat bahwa proyek tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Kata Svante Pabu Direktur Institut Max Planck untuk Antropologi Evolusi di Leipzig Zerman yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Organoid masih jauh dari dapat memberitahu kita bagaimana cara kerja otak orang dewasa. Kata Pabu kepada majalah Sains Dia dan rekan-rekannya juga berupaya keras untuk membuat otak mini Neandertal dan metode ini terkadang dapat menyebabkan mutasi yang tidak diinginkan. Namun, meski demikian, melalui eksperimen terkontrol Saya harap kita dapat mengatasi keraguan ini. Seraya menambahkan bahwa dia ingin membandingkan Neandertal dengan otak mini yang diciptakan oleh simpanse atau sel manusia. Kata Pabu kepada Sains Selanjutnya, tim Muotri sekarang mencoba tantangan lain yang miripiksi ilmiah. Mereka telah menemukan cara bagi robot untuk mengukur sinyal listrik otak yang dikirim oleh otak mini manusia. Dengan menghubungkan robot dengan otak mini, Mereka berharap dapat menciptakan loop umpan balik pembelajaran yang akan membantu otak memandu robot menjelajahi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, kami ingin membandingkan organoid Neandertal dengan robot untuk menguji kemampuan belajarnya. Kata Muotri Intinya penelitian organoid dapat mengungkapkan varian genetik mana yang sangat penting bagi kesuksesan manusia. Dengan melakukan ini secara sistematis, kita akan mempelajari perubahan genetik apa yang membuat kita menjadi manusia yang unik dan mengapa varian ini dipilih. Kata Muotri Bukti kecerdasan Neandertal Bukti-bukti kecerdasan sepupu kita, manusia Neandertal makin banyak ditemukan. Bukti baru mengungkapkan jika Neandertal yang tinggal di Eropa dan Asia sekitar 40 ribu tahun yang lalu memilih tulang hewan tertentu saat akan membuat alat penghalus kulit. Temuan tersebut pun menunjukkan jika Neandertal merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan kognitif lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Temuan tersebut merupakan hasil penelitian dari Uchi Davies yang mempelajari situs-situs di Perancis Selatan. Neandertal yang tinggal di wilayah tersebut meninggalkan alat yang disebut lisoir, petongan tulang rusuk hewan dengan ujung yang dihaluskan untuk menggosok kulit binatang. Lisoir ini sangat halus, sehingga jika hanya dengan melihatnya sangat sulit untuk mengetahui terbuat dari bahan apa. Peneliti kemudian menggunakan spektrometri masa yang sangat sensitif untuk melihat residu protein kolagen di tulang. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan untuk membuat lisoir merupakan tulang yang berasal hewan-hewan seperti aurocks, kerabat liar dari sapi yang sekarang sudah punah. Jadi bisa dikatakan Neandertal hanya menggunakan iga dari jenis hewan tertentu untuk membuat alat tersebut. Saya pikir ini menunjukkan bahwa Neandertal benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka sengaja mengambil tulang rusuk yang lebih besar ketika kebetulan sedang berburu atau bahkan menyimpan dalam waktu yang lama. Kata Naomi Martisius, peneliti di Uchi Davies. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.